Intro Oke, kameranya dipegang aja Oke Saya persilahkan ya Oke Iya, silahkan Nah, coba deh Pak Antrin saya ke tempat yang terkenal di Jakarta deh Pak Saya mau selfie disitu ya Jadi tadi pokoknya aku disuruh pilih tempat-tempat selfie yang ada di Jakarta Aku mikirnya dimana ya yang gak terlalu jauh sama lokasi ini gitu kan Oke, kita kota dimana ya Museum Gajah, kotanya depan patung gajah Soalnya kan maksudnya nama museumnya yaudah museum gajah gitu Maksudnya yaudah kalau museum gajah ya carinya yang patung gajahnya Coba kita lihat hasilnya Udah jadi Bagus kan selfie-nya Oke, satu udah Kita cari tempat lain lagi ya, kita tanya sama bapaknya Come on Selamat siang Mas Mas, siapa namanya Mas? Hati, Hati Tadi saya kira Rano Karno loh Mas Mas, saya mau tanya nih Kalau sekitar-sekitar sini yang bagus buat selfie dimana Mas? Apa itu? Patung Perunggu Patung Perunggu apaan? Patung, ku yakin sampai di sana itu patung nama patungnya itu Ya aku tanya juga di museum gajah Kira-kira ada ga ya spot yang oke lagi buat selfie di sekitar sini? Ternyata ada Jadi itu ada kayak patung Perunggu gitu Ku yakin sampai di sana Hai girls Hai Hai Tadi pada selfie emang tau ini apa namanya? Engga Anak-anak muda jaman sekarang Ini namanya patung Perunggu Ku yakin sampai di sana Kita selfie dulu deh Tapi aku selfie-nya disuruhnya sendiri dulu Selfie sendiri dulu ya Iya oke Kalian berkembun dulu ya Sana jauh-jauh Coba generasinya Tadaaa Dua foto kita tinggal cari lagi Tapi kayaknya jangan di finish semua ya Kan disuruhnya keliling Jakarta Kita keliling lagi kira-kira dimana tempat yang oke buat selfie Halo Fitri Udah potong-potong belum? Udah dong Aku udah dapet tadi dua tempat Tapi pokoknya tempat yang terakhir ini Aku bakal pilih di tempat yang ga akan pernah kamu bayangkan mas Oke Saya tunggu di tempat tadi ya Udah Oke Nyamen nih pak Udah pak Ya tapi kalo itu kan kita Monas Kalo Monas mau udah biasa banget Masih kepikirannya situ Apaan? Situ ya? Itu ya? Ya udah situ aja deh pada Monasnya ya Oke deh Satu lagi dimana ya gitu Bapaknya sempet bawa ke daerah Monas Cuman aku mikirnya Ah kalo Monas aku gambling aja nih Takutnya nanti mas Romy kayak Ketebak banget kalo ke Monas tuh gitu Jakarta pasti ke Monas Kesitu aja kali ya Ke patung kuda aja kali ya Akhirnya aku pilihnya bukan di Monasnya Tapi malah di yang patung kuda seberangnya Meskipun perlu effort untuk bisa sampai di patung kudanya itu Haaa Pasti gak ketebakan Hahaha Kita mau tau nih kira-kira apa yang akan dilakukan dengan 3 foto yang udah kita kumpulin Let's go Kita samperin mas Romy sebelah sana Kita balik lagi ke tempat tadi Hai I'm back Akhirnya datang juga Kira nyata Tunjukin ke pemirsa dulu yang pertama Ini di patung gajah Yang berikutnya Monumen Perunggu Kuyakin sampai di sana Berikutnya Ini patung kuda Ini dimana Patung gajah Patung gajah ya Musim gajah Oke tulis gajah di bawah sini Ini dimana Ini patung kuda ya Oke kuda Ini perunggu ya Seperti puteran gitu ya Pusaran berarti Oke Silahkan Pusaran ya Iya Oke Nah Ingat gak di awal ada amplop yang kamu tanah tangan kan? Iya Depan dan belakang Nah Jadi tugas saya sebetulnya mengarahkan Fitri agar hasilnya sesuai Ada lagi? Enggak Enggak ada kosong ya? Oke Oke Siap Siap Belum ya Oke Amplop seperti ini Hei Hei Kenapa ada disini? Kerjaan siapa? Siap bus Aku gak sadar selama perjalanan ternyata di punggung aku udah ditempelin amplop Jadi sebelum Fitri melakukan selfie ini Waktu saya masukin ke mobil tadi Itu juga nempelin itu Oh iya lah Pertama Pusaran Ih kok ikut-ikutan sih Jalan-jalan dia pergi tadi pada saat kita lagi duluan ya Kan kameranya kamu bawa Iya kan bisa aja foto sendiri Ini nempel dari tadi Kamer masukin ya Pas aku lagi lama Nah kedua gajah Wah Angle yang sama Wee ini gimana ceritanya Nah Padahal kan Yang tentuin tempat aku Tempat fotonya kan aku gak bilang-bilang siapa-siapa Aku pengennya kemana yaudah gitu Tapi ternyata pas begitu aku buka amplopnya Udah ada dia wee Disitu selfie duluan Aku gak ngerti gimana caranya Tunggu lagi Bagaimana Fitri Tropika dapat menciptakan selfie di lokasi yang sama dengan yang saya inginkan Di awal di saat saya berbicara dengan Fitri Saya telah menanamkan kepikiran Fitri lokasi-lokasi yang menjadi target saya Saksikan cuplikan berikutnya Ingat gak tadi waktu tutup mata Fitri bayangkan Rakyat kata-kata muncul Nah di saat itu lah Karena tadi kamu mendengarkan gajah Gajah saya selumbungkan dengan wajah Pusaran tadi jelas-jelas saya bilang Masuki sebuah pelorong seperti pusaran Kamu keluar Sebuah tempat yang tua seperti museum Iya juga sih Kenapa ya Aku gak kepikiran Kayaknya yaudah asal milih aja Itu kenapa Fitri Tropika dapat menciptakan selfie yang sama sesuai dengan yang saya inginkan Lintasi maji Mencengangkan Menggambarkan Membangun media pasir Emosi apa yang saya rasakan sekarang Luar biasa. Betul sekali. Dari 30 orang itu Ada target yang saya fokuskan Kalau harus dikasih nama siapa-apa namanya. Ada yang punya fobia gak diantara kalian yang berlima? Bayangkan tulisan tadi itu sekarang keluar dari tangannya, merayap di tangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!